Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi pada konten video tutorial kali ini kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengontrol atau menghubungkan stick PS3 menggunakan SP32 nah disini saya ada 3 SP32 yang pertama devkit yang node mcu yang ada rom32 tapi sama-sama SP32 nah cara yang pertama yaitu kita harus menginstal dulu aplikasi atau software SIG AXIS Pair Tool nah fungsi aplikasi ini adalah untuk mengganti atau mengupdate dari MAC address dari stick PS3 sama yang sama dengan MAC address yang ada di SP32 nah disini kita install terlebih dahulu di beli dari stick PS3 controller kita cari aja disini nanti ketikkan dengan PS3 nah karena saya sudah install maka nanti tinggal di install aja seperti ini by jeffrey van bernies nah selanjutnya nanti kita cari di bagian example nya disini ada yang namanya PS3 host nantinya pilih address terlebih dahulu untuk mengetahui address dari si SP32 nya ini ya karena saya sudah buka tapi nanti tampilnya akan seperti ini contoh kode program dari example nya nah pertama-tama kita coba yang SP32 yang rom32 kita siapkan juga kabel untuk mengupdate MAC address nya si PS3 nya tapi kita harus tahu dulu MAC address dari si SP32 nya yang pertama kita colokkan terlebih dahulu setelah itu kita upload program nya nah nanti SP32 untuk MAC address is nanti akan muncul address nya kita tunggu proses nya nah untuk sambil menu kita juga bisa mencolokkan stick PS nya menggunakan kabel datanya nah ini lampu nya nge-blink dan disitu masih status nya installing driver masih loading dan program nya juga masih proses upload masih loading masih loading masih loading masih loading masih loading dan juga masih loading masih loading masih loading masih loading di sini di sini stick PS nya saya membelinya kalau kata penjual tokonya yaitu OP atau original pabrik tapi bukan original dari Sony nya langsung kita tunggu proses nya masih berjalan nah di sini sudah muncul current master nya sama yang di sini nah nanti chain master ini didapat dari address yang kita upload program nya di SP32 nya kita tunggu proses nya proses nya cukup agak lama apabila kita pertama kali mengupload kode program nya nah untuk mencoba nya ketika nanti sudah bisa kita nanti ketikan lagi example nah nantinya muncul example dari PS3 nanti pilih yang demo terlebih dahulu pilih yang demo nah nanti ketika MAC address sudah didapatkan nanti di MAC address ini diganti dengan MAC address yang sama dengan SP32 nya agar bisa terkoneksi dengan baik nah di demo ini dia berfungsi untuk mencoba semua tombol yang ada di stick PS2 apakah semuanya berfungsi dengan baik dan disini juga nanti ya kalau tidak salah ada yang namanya buat indikator baterai nah disini baterai satunya charging atau full high atau low nanti akan muncul pada serial monitor oke bahasa pun sedang berjalan oke sudah done uploading terus kita buka serial monitor kita pastikan board rate nya sama 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 11 5200 nah kalau disini belum muncul kita tekan tombol EN nya untuk mereset programnya nah disini MAC address nya sudah muncul kita copy kan MAC address nya lalu kita paste di jeng master nya setelah itu kita update nah disini sudah terupdate MAC address dari si stick PS nya lalu kita coba kita yang demo nah kita full screen saja jangan lupa setiap kita program dengan SP32 yang baru kita harus mengganti address begin pada kode program agar bisa terkoneksi dengan baik nah ini kita ganti dengan yang SP32 yang baru nah setelah itu kita upload lagi programnya kita tunggu setelah kita update kita bisa melepasnya jadi kita gak perlu lagi atau perlu menghubungkan ini ya oke masih loading coba kita buka serial monitor nah ini juga masih belum berfungsi nanti seharusnya pada serial monitor itu nanti akan muncul nilai value dari masing-masing tombolnya ini nah untuk masing-masing SP32 juga fungsinya tetap sama yang pertama kita harus mencari tahu address dari SP32 nya kemudian baru kita meng-copy atau meng-update dari MAC address dari si PS3 nya ya untuk fungsinya nanti disesuaikan dengan kebutuhan mau dibuat RC car atau buat control gimbal dan segala macam sesuai dengan fungsinya ya untuk tutorial kali ini mungkin kita hanya akan men-tutorialkan bagaimana cara menggabungkan atau mengkonekkan stick PS3 dengan SP32 ya untuk selanjutnya mungkin ada video lanjutan dari stick PS3 ini tentang bagaimana cara mengontrol servo atau motor DC ini oke kita tunggu sebentar lagi kita close dulu jaral monitor motornya nah mungkin kalau ketika pas upload program menggunakan SP ini terdapat titik-titik saja tetamu tidak ada persentase upload tekan tombol bagian ini atau bagian uploadnya agar dia bisa upload program namun hanya beberapa saja ini sudah mulai proses uploading nah ini sudah berjalan persentasenya artinya tidak perlu menekan tombol bootnya oke sudah berjalan dan disini juga stick PSnya masih mati kita tunggu belinya sampai selesai kemudian nanti kita buka serial monitor lagi oke sudah done uploading kita buka serial monitor kita perbesar nah sebelum kita tekan tombol PSnya di serial monitor masih kosong ketika kita tekan tombol nanti di serial monitor akan muncul setting LED to player 0 nah disini dia bakalan berjalan setingan LED nya nah coba kita tekan tombol trigger nya nah ini sudah muncul trigger nya ini live trigger ini live trigger di serial monitor juga akan muncul nah ini buah shoulder button nya yang rise ini yang live nah ini tombol triangle nya tombol circle ini cross button ini square nah ini dial pad nya up down right sama live juga sudah berfungsi yang live juga sudah yang select juga sudah berfungsi start fungsi jadi kita book joystick nya yang live y nilai nya berubah yaitu 128 maksimal nya kalau kebawah itu 128 maksudnya yang ke atas itu minus 128 sedangkan x nya kalau ke kanan itu x128 sedangkan kalau ke kiri itu positive 128 nah ini yang kebalikannya yang right sama oke semua tombolnya sudah berfungsi mungkin itu saja tutorial bagaimana cara mengkoneksikan ysp32 dengan stick ps3 oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tentang konten tutorial terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih